Alhamdulillah bosku, pesanan CB sudah ready ya untuk harga spesifikasi dan detail akan terus sampai selesai oke bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku kembali lagi ke channel Sabriwo, Alhamdulillah kesempatan seperti ini kita bakalan review ya ini ada unit CB, ini sebenarnya restorasi masuk E karena ini kemarin ownernya itu kesini bawa unit bolo jadi bawa unit terus ya kita restorasi kita rubah semualah jadi kemarin ini intinya itu yang gak diganti itu cuma mesin sama rangka depan bolo sama karburator kalau untuk yang lain kayak skok depan belakang, rangka belakang, tanki, jogs, labor, lampu pokoknya semua guanti bolo gitu ya dan ini punya nih orang lokal sini jadi orang karanganyar ya saya kan di karanganyar, penataan kita itu juga di karanganyar bolo kalau ada yang belum tahu ya itu di karanganyar dan ini lebih tepatnya di karang pandan bolo karang pandan karanganyar jawa tengah nah ini ini untuk budgetnya habisnya ya lumayan bolo dua digit nanti untuk detailnya kita kasih tahu di akhir ya bolo gitu nah ini sudah sudah jadi ini sebenarnya pesanannya lama bolo ini soalnya ya orangnya itu kerjanya di Korea apa Jepang gitu saya lupa pokoknya kerja di luar negeri terus ya ini gak rapi ya suantai banget bolo suantai terus ya banyak request terus banyak perubahan kan ini kayak kemarin untuk rangka ini kemarin kan sudah jadi sudah di polis clear terus request lagi ada yang ganti ya udah kita ganti kan habis ganti polis clear lagi sudah jadi ternyata malah konsepnya mau pakai warna hitam terus ya udah rangkanya kita hitamkan kalau ini untuk unit ini untuk apa ya untuk bongkar pasang wah banyak banget bolo soalnya ya itu udah jadi ganti udah jadi ganti gitu kayaknya gak apa-apa lah pokoknya yang penting customer juga puas kita juga kerjanya enak gitu ya yang penting gak rewel bolo untuk orangnya ya penak jadi gak rewelan gak niko-niko gitu ya bolo nah udah jadi seperti ini unitnya langsung saja kita review ya biar gak terlalu lama langsung saja kita review mulai dari depan oke bolo ini kita review dengan kamera seperti ini aja ya biar nanti juga detail lebih jelas dan lebih mudah juga gitu oke langsung saja kita mulai dari depan ini untuk skok depan menggunakan Ninja RR bolo Ninja RR original kemarin tuh ya bawaannya mulus terus ownernya request di chrome jadi ini bottom sama T atas bawah ini chrome semua ya terus untuk stank stank ini menggunakan die tipe hollow ya ya seperti ini seperti ini untuk holder kanan ini menggunakan KSR original KSR original ya bolo original baru terus untuk kiri ini menggunakan fiction ya fiction original baru juga nih seperti ini dan ini udah lengkap ya kemarin itu sebenernya pakai selongsong yang stainless cuma karena ini sepiannya pakai dengan tanduk pakai yang stainless juga bisa bolo notok terus ganti yang biasa seperti ini untuk hand grip ini menggunakan KSR original ya seperti ini terus untuk spion spion menggunakan die ini yang kacanya biru ya bisa biru terus modelnya yang tanduk seperti ini nah model tanduk ya dilihat dari depan seperti ini kalau lho terus lanjut untuk racer ini menggunakan seperti ini TPR ini jadi skoknya itu sekoknya itu sekalian di PNP kan full set semua ya dan ini kita PNP nya juga yang model cor ini jadi kita cor semua dulu habis itu kita buket ulang terus seperti ini terus kita kasih ring ini juga ini pakai bahan Dural bolo seperti ini ya terus untuk ini ada main nissan ring seperti ini model slim ya ini ini dari nganjuk juga terus untuk ring kontak ini pakai merek one B iya one B ini juga dari nganjuk bolo terus untuk master frame kanan kiri menggunakan rcb yang oval ya seperti ini ini tidak kita kasih tahu harganya ya sepoknya harga sampai cek di shopee aja perkiraan seperti itu dan untuk harga detail nanti kita kasih tahu di akhir ya bolo gitu oke lanjut untuk ini judukan sepedo menggunakan model seperti ini ya ini dan sepedonya ini menggunakan gpx bolo gpx nah untuk nyalanya ini belum kita kelotok ya ini masih baru jadi seperti ini terus untuk batok lampu ini menggunakan custom bolo yang kemarin banyak sampaian tanyakan ini menggunakan custom dari Rizky tasak cilik ya ini ada toknya dan ini juga ya custom lah seperti ini lanjut untuk lampu menggunakan bilet bolo seperti ini menggunakan bilet dan untuk sand menggunakan mereknya brondry palu bulat seperti ini biasa ya seperti ini untuk dudukannya menggunakan kalimah bolo kalimah dan ini ada apa ya CNC seperti ini modelnya CNC jadi bukan yang model orian itu tapi model yang seperti ini nah seperti ini ya bolo lanjut untuk dudukan plat nomor ya seperti biasa lah seperti ini dan untuk plat nomornya ini custom kita bikinkan ini juga rapi ya bolo enggak yang combang camping ini nah seperti ini oke untuk spark berdepan ini menggunakan R15 seperti ini dan untuk selang rim ini menggunakan TDR bolo menggunakan TDR karbon seperti ini untuk dudukannya menggunakan model seperti ini ya ini modelnya apa ya bolo ya pokoknya seperti ini kemarin nih yang merek gorilla seperti ini yang pendek ya bukan yang panjang untuk kaliper ini ownernya bawa sendiri pakai tokico ownernya bawa dari luar negeri terus dikirim ke sini terus kita PNP kan ya untuk ini dudukannya menggunakan merek M-Band Speed kemarin ini kita sesuaikan kita PNP kan dan untuk piringan ini menggunakan kopi ya ini bukan original ini piringan kopi dan kemarin juga kita plain disk bolo kita bubut sedemikian rupa untuk tromol depan ini menggunakan tromol Yamaha untuk ruginya TDR untuk bannya pakai Corsa R46 dan velgnya pakai TK gitu ya TK Racing ya tadi lupa juga ini ringnya ini menggunakan stainless bolo ini stainless lanjut untuk rangka depan ini original jadi tidak kita segret atau gimana original cuma kita kasih manisan ya kita kasih manisan terus kita las rapi seperti ini kasih tandukan seperti ini nah untuk ini untuk apa klakson menggunakan GL100 ini import non original untuk TENG TENG menggunakan Sultan Part Bolo yang dalam kita menggunakan Sultan Part ini di cat hitam seperti ini finishingnya dan untuk emblem menggunakan import ini dan tutup TENG ini menggunakan model S90 jadi slim ya nah slim dilihat lebih manis ini untuk CRUN TENG ini menggunakan merek Gorilla jadi non original tapi juga sudah berfungsi dengan baik nah seperti ini ya terus untuk panggung TIGER ini panggungnya menggunakan panggung TIGER ya dan sudah finishing chrome juga untuk baut-baut menggunakan L-Stanless yang slim nah seperti ini cuma ini belum full L-Stanless ya kemarin on-ray ini mau full atau gimana terus katanya ini itu dulu aja gak apa-apa ya udah terus kita pasangin yang ini dulu jadi yang di mesin baut L-Stanless itu cuma bak kanan kiri terus panggung TIGER depan ini yang belakang pun masih bawaan ya belum kita ganti terus untuk rangkanya ini juga udah kita kasih panggungat bisa kasih ring seperti ini ya terus untuk mesin mesin secara keseluruhan tidak ada perubahan yang berarti banget ya Polo karena mesin ini cuma di pokoknya kemarin saya itu pasrah bengkel mesinnya itu saya kasih tau pokoknya mesinnya sampai ngecek semua yang perlu diganti apa terus diganti gitu intinya pembaruan mesin dalam ini jadikan mesinnya masih masih mega pro ya bukan TIGER atau apa jadi kemarin itu dalemnya dibongkar semua di cek semua apa yang perlu diganti terus diganti gitu ya Polo terus selang beberapa hari juga karena kampratnya itu kurang bagus terus terus saya bawa ke bank lagi terus mas ini ganti sekalian aja biar loh mesinnya halus gitu nah jadi untuk mesin gak ada upgrade yang misal ganti TIGER atau gimana itu enggak ya cuma pembaharuan jadi biar mesinnya seger lagi mantap lagi dan rewel gitu ya ini untuk bak kanan kiri juga mega pro dan ini kita vapor vapor blasting dan powder coating jadi ini untuk bak kanan kiri kita powder coating warnanya hitam dan tulisannya merah seperti ini ini juga merah-merah ya seperti ini detailnya untuk dan untuk karburasi ini masih bawaan ya jadi tidak kita ganti terus untuk ini jagang bukan jagang post-tap yang di mesin ya post-tap yang di mesin ini menggunakan MP Mono original terus ya di PNP sedemikian rupa sampai jadi ya sampai jadi nah di PNP terus ya jadinya seperti ini dan finishing kita chrome untuk pijakannya menggunakan Ducati dan untuk jagangnya ini menggunakan Ninja FE ya impor non original seperti itu lanjut ini kemarin ini kemarin juga owner nya untuk personaling personaling ini ini juga baru ya ini menggunakan Mega Pro original baru juga diganti dengan baru terus untuk tutup gear ini menggunakan CRF ini impor ya bukan original menggunakan CRF terus ini manisanya menggunakan Stanley seperti ini manisanya apapunnya lanjut untuk Jagrag Jagrag menggunakan Scorpio original baru full set kita PNP kan ini jadi kita dadal kita naikkan seperti ini ya jadinya manis ya polo ya ini terus kita finishing chrome finishing kita chrome nah seperti ini kita chrome dan untuk pedal ini menggunakan pedal nya Crystal merek nya well proof ya jadi yang udah tebel sudah kita mp kan kita sesuaikan sudah berfungsi dengan baik ini terus finishing juga kita chrome ulang sebenernya bahwa udah chrome terus kita chrome ulang lagi ya ini ada merek nya well proof ini aman belakang juga aman nah ini udah aman semua ya kita sesuaikan dan untuk knalpot ini menggunakan Corby stainless merek nya ARM bolo ini ARM atau racing muffler ini juga nanti untuk suara kita sepilkan ya lanjut untuk arm arm gunakan KZ original baru ini juga full set kita PNP kan terus finishing juga kita chrome seperti ini untuk bagian sekitar kaki-kaki belakang untuk tramal menggunakan khas menggunakan air king air king original baru full side kita PNP kan juga seperti ini jadi udah mantap ya seperti ini untuk bosing-bosing ini menggunakan stainless seperti ini stainless untuk pedal rem menggunakan budget pulsar ini udah chrome juga untuk krim stainless stainless ini gak kelihatan stainless lanjut untuk skok skok menggunakan KTC KTC EVO seperti ini ukurnya 32 ya ukur 32 terus untuk post-tap menggunakan post-tap CB650 import non-original dan finishing juga di chrome jadi udah mantap klik juga untuk ini untuk bagel ini menggunakan bagel kartel nganjuk dan juga udah di finishing chrome untuk slabernya juga pakai nganjuk ini udah chrome juga untuk stop pump BSA seperti biasa ini dan untuk shen juga seperti biasa kita pakai shen bubut ya custom dari kita jadi bisa lurus seperti ini nah bisa dilihat sendiri detailnya oke untuk jok seperti biasa juga menggunakan andalan kita MotoCB Polo ini rapet thank you bagus dan untuk buntutan ini menggunakan MGS jadi karena kemarin ya buntutannya diganti ini buntutannya kita pakai MGS hasilnya yang presisi dan mantap Polo dudukan post-tap menggunakan nganjuk seperti ini model CAP seperti ini ya nah apalagi ya Polo udah 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 semualah kalau mungkin ada yang pengen ditanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar aja dan untuk MGS menggunakan model slim seperti ini ini luar dalam ada ya gak kompong ini dudukan Aki akan nganjuk nah untuk total habisnya berapa nah kita sepilkan ya untuk total habisnya motor ini kemarin itu di angka ini kita sepilkan aja ya Polo ini kita sepilkan nota jadi notanya itu ada tiga Polo satu dua terus yang ini tiga terus kita sepilkan habisnya berapa Polo nih habisnya dua sembilan koma jadi hampir tiga puluh juta Polo hampir tiga puluh juta kok mahal mas gurur kita ini simple kok mahal lah ya gimana soalnya ya ganti semua Polo gitu terus jangan khawatir ketipu di kita atau gimana seperti jangan khawatir karena ini Polo detail Polo ini catatan semua ada detail ini harganya ada jadi kesampaian bisa bandingkan lah sampai bisa cek jadi misal nanti sampai ada rasa yang terlalu mahal misal kayak tanky tanky kan pasarannya 450 mungkin nanti tak tulis 700 padahal tanky mentah 700 lah itu kan kesalahan jadi sampai bisa komplain mas ini tanky mentah kok harganya mahal sekali itu bisa karena apa karena ya ini ada semua ada catatan ya dan ini nanti juga tak foto tak kirim sampean semua ya jadi sampean juga tahu oh yang diganti apa aja harganya berapa kualitasnya gimana sampean juga tahu jadi gak asal-asalan gitu ya jadi mahalpun itu ya sesuai sama barangnya dipakai gitu nih habisnya ya itu hampir 30 ya karena ya skok depan belakang ya udah berapa terus nge chrome vapor chat perkabelan nah ini perkabelan juga full selongsong full socket terus pokoknya bagus semua boloh gitu ya harganya 30 jutaan dan mungkin ada yang pengen pesen unit pesen unit berapa mas unit di kita itu minimal 25 jutaan boloh itu minimal ya jadi nanti bisa sampe 30 35 40 50 60 itu juga bisa jadi tergantung spare part yang dipakai gitu ya jadi gak ada paruhan budget itu gak ada jadi di kita untuk unit minimal itu 25 jutaan jadi gak ada budget yang pasti itu gak ada karena ya semua menyelesaikan spare part puluh nah kayak ini habisnya ya 30 jutaan 30 kurang dikit lah gitu mungkin nanti sama angkir ya 30 gitu ya boloh nih oke mungkin kita langsung saja kita sepilkan suara dan kelistrikan ya oke boloh kita sepilkan untuk suaranya ya ini ya nah ini untuk suara mesin halus ya boloh halus terus kita sepilkan untuk suara kenal pot ini ini juga clocker ya secara keseluruhan saya suka sama suara kenal pot kalian mantep ya boloh ini engine stop fungsi nah ini ya aman nanti ini ya secara keseluruhan udah ready kemarin juga udah kita tes ya udah kita tes jalan udah kita tes semuanya pokoknya aman ya ya udah aman gitu ya boloh jadi udah kita tes untuk jalan juga oke mungkin cukup sekian boloh yang pengen tanya-tanya bisa langsung whatsapp aja yang pengen pesen unit juga bisa langsung kontak WA aja boloh oke mungkin cukup sekian terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment and subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh